Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.001 spesimen, sehingga total spesimen yang kita pereksa hari ini adalah 1.097.468 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.591 orang, sehingga totalnya kita sekarang sudah mencapai 78.572 orang. Mari kita lihat sebaran kasus yang kita dapatkan pada hari ini, kasus terkonfirmasi. Yang pertama adalah Jawa Timur hari ini melaporkan 353 kasus baru dan 352 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 268 kasus baru dengan 120 sembuh. Sulawesi Selatan 197 kasus baru dan 144 sembuh. Kalimantan Selatan 161 sembuh dan 54 sembuh. Sumatera Utara 130 kasus baru dengan 20 sembuh. Bali 101 kasus dengan 64 sembuh. Jawa Tengah 80 kasus baru, 30 sembuh. Jawa Barat 74 kasus baru dan 28 sembuh. Demikian seterusnya hari ini ada 20 provinsi yang melaporkan kasus baru di bawah 10. Bahkan ada 5 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus, diantaranya Kalimantan Barat, tidak ada kasus baru, dan melaporkan 13 sembuh. Kemudian Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, semuanya tidak ada laporan kasus baru. Total kasus sembuh yang kita dapatkan hari ini adalah 947 orang, sehingga kemudian sembuh menjadi 37.636 orang. Dilaporkan 54 orang meninggal, sehingga totalnya menjadi 3.710 orang. Dengan pemahaman yang baru pada revisi kelima, maka kita dapatkan kasus suspek sebanyak 46.701 orang. 461 kabupaten-kota yang terdampak di 34 provinsi. Sejarah ini data kita hari ini, oleh karena itu kita masih tetap harus meyakini bahwa proses penularan masih tetap saja terjadi. Ini disebabkan karena memang protokol kesehatan belum dijalankan dengan baik. Kami mengingatkan kembali, gunakan masker. Pada saat berada di alat transportasi masal, public transport, upayakan Anda memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berbicara. Tidak makan, tidak minum di dalam kendaraan umum atau di dalam kereta. Kan ini menjadi permasalahan kita. Kemudian patuhi betul penggunaan masker yang baik, yang benar. Masker menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan hari ini. Oleh karena itu, pilihlah masker yang membuat kita nyaman, sehingga kita merasa betul-betul bisa terlindung dan bisa melindungi diri dengan terus-menerus. Menggunakan masker yang membuat tidak nyaman akan membuat kita berkali-kali berusaha untuk memperbaiki letak masker, menurunkan masker dagu, menaikkan lagi, dan seterusnya. Ini memberikan resiko yang besar untuk penularan. Oleh karena itu, pilihlah masker yang nyaman untuk kita. Saat ini sudah cukup banyak masker yang ada di pasaran, baik masker kain maupun masker kertas yang digunakan sekali pakai, ini bisa kita pilih. Prasaratnya adalah gunakan dengan benar. Ini menjadi beberapa hal yang perlu kita atensi bersama, karena sekarang kesadaran menggunakan masker kami lihat sudah mulai cukup bagus. Namun masih banyak kita lihat menggunakannya tidak dengan cara yang benar. Ingat bahwa dengan mulai beraktifitas, dengan mulai bekerja di ruang kerja yang selama ini kita gunakan, dengan orang yang cukup banyak, dengan ventilasi yang kurang baik, dengan sirkulasi udara yang kurang baik, ini memberikan resiko yang tinggi. Kita selama ini terlalu merasa nyaman dengan udara yang dingin, hanya berpikir ruangan yang beraseh, tetapi tidak pernah berpikir ruangan yang udaranya tersirkulasi dengan baik. Saat ini saatnya kita mulai berpikir dengan membiasakan diri untuk hal-hal yang mengurangi resiko penularan. Saudara-saudara, adaptasi kebiasaan yang baru sebuah kenisjayaan harus kita jalankan. Tidak ada pilihan untuk kita. Karena penyakit ini masih ada dan masih terus ada di wilayah sekitar kita. Kita tidak bisa berharap sepenuhnya untuk kepastian kapan vaksin ini akan bisa kita dapatkan. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa bulan depan, bahwa dua bulan lagi vaksin sudah bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara patuhi protokol kesehatan. Ini kunci kita untuk mampu beradaptasi dan kita bisa produktif, tapi aman dari COVID-19. Kita pasti bisa melakukannya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati.